Kebakaran di kantor Komnas Perlindungan Anak menghanguskan ruangan arsip dan ruangan sekjen Komnas Perlindungan Anak. Dalam musibah ini, 12.000 dokumen penting ikut hangus terbakar. Inilah salah satu ruangan dari kantor Komnas Perlindungan Anak yang terbakar Sabtu malam kemarin. Dan bisa dilihat, di belakang saya ini adalah ruangan arsip yang berisikan 12.000 dokumen kasus yang ditangani Komnas Perlindungan Anak sejak tahun 2010 hingga 2015 ini. Beruntung beberapa kasus atau beberapa dokumen yang berisikan kasus Angeline berhasil diselamatkan. Dan juga soft copy-nya sudah disimpan oleh Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Dan selain ruang arsip yang berisikan dokumen, di sebelahnya juga terbakar ruangan dari sekjen Komnas Perlindungan Anak, Syamsul Ritswan. Di dalam ruangan ini juga terdapat beberapa soft copy dari dokumen-dokumen yang sedang ditangani oleh Komnas Perlindungan Anak. Selain dua ruangan ini, juga terdapat dua ruangan lagi yang terbakar. Dua ruangan ini digunakan untuk tempat tinggal oleh pegawai Kemensos. Dan menurut dari keterangan saksi, saat sebelum terjadinya kebakaran, terdengar ledakan dari atap di belakang sana. Ruangan tersebut dijadikan tempat tinggal oleh salah satu pegawai Kemensos yang bernama Caca. Menurut dari Caca sendiri, api pertama kali terlihat dari atap dan kemudian mulai menyambar ke bawah dan menghanguskan atau melahap seluruh dokumen yang berada di ruangan sekjen dan juga ruangan arsip. Selain itu, Caca juga mengatakan jika dirinya sempat membawa keluar dua tabung gas agar tidak meledak saat terjadi kebakaran. Rencananya pada hari Senin, pukul 9 nanti, pus lapor dari Polres Jakarta Timur akan datang untuk melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kejadian kebakaran di kantor Komnas Perlindungan Anak ini. Apakah ada kesengajaan atau tidaknya kesengajaan pada kebakaran kali ini? Tiffany Alhamid, Dias Pradana, melaporkan untuk NET. Terima kasih.